Rapat konsolidasi kepanitiaan penyelenggara PORPROF ini didampingi langsung Bupati Tabalong, Haji Anang Syafiani dengan dihadiri seluruh panitia penyelenggara dan masing-masing cabang olahraga. Rapat konsolidasi ini bertujuan untuk mematangkan rencana persiapan pelaksanaan pekan olahraga Provinsi 10 tahun 2017 di Tabalong. Selain itu, kegiatan ini untuk membahas mengenai kepanitiaan dan tupoksinya masing-masing serta segala perlengkapan dan peralatan yang diperlukan di setiap pertandingan cabang olahraga. Kepala Disporabut Parzain Ramali mengatakan rapat konsolidasi ini sebagai persiapan untuk menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan-persiapan penyelenggaraan. Baik sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing cabang olahraga. Nah, oleh karena itu sebelum dikukuhkannya panitia penyelenggara, kita melakukan rapat konsolidasi dengan panitia pelaksanaan cabang olahraga untuk menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan-persiapan pertandingan. Baik itu persiapan menyangkut masalah sarananya maupun prasarana-prasarana yang dimiliki oleh masing-masing cabang olahraga. Nah, insya Allah nanti juga kita menyusun rencana untuk melakukan pertemuan dengan KONI Kalimantan Selatan selaku pembina pelaksanaan PORP-PORP ini untuk melakukan pertemuan dengan tim deleget masing-masing cabang olahraga. Nah, mudah-mudahan persiapan-persiapan yang kita laksanakan ini nantinya bisa memperlihatkan kesiapan Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pekan olahraga Kalimantan Selatan. Setelah di-eskakan, Panitia Penyelenggara PORP-PROP-10 akan dikukuhkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 6 Desember 2016. Dari Tanjung, TV Tabalong melaporkan.